Intro Kita ke informasi pertama, Lembaga Dana Multibudaya dan Pendidikan Cengho serahkan Al-Quran sulam yang diklaim terbesar di dunia kepada Indonesia. Al-Quran ini disulam di atas kain sepanjang 17 meter dan lebarnya 50 cm. Wow, kita lihat. Dalam diskusi Islam dan Konghucu yang degelar Senin sore, Ketua Lembaga Dana Multibudaya dan Pendidikan Cengho, Tan Sri Lee Kim Yu, menunjukkan Al-Quran sulam yang diklaim terbesar di dunia. Acara yang dihadiri utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban, Dinsyam Syudin pun mengungkapkan musyaf Al-Quran sulaman terbesar memiliki makna simbolik bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Peristiwa ini bagi saya bukan peristiwa biasa. Ini luar biasa, historis dan monumental. Karena ada musyaf Al-Quran yang ditulis di atas kain secara sulaman dalam waktu setiga tahun. Sangat indah sekali, sebagaimana dilihat tadi itu, oleh seorang non-muslim yang menurut pengakuannya tertarik dan berminat kepada Al-Quran untuk dianggapnya sebagai obat kehidupan dan vitamin kejiwaan manusia hidup. Al-Quran sulam ini dikerjakan selama tiga tahun dengan melibatkan lebih dari empat puluh pekerja. Al-Quran sulam ini dibuat oleh pengajian dari Provinsi Nilsia, daerah otonomi khusus muslim di Cina. Al-Quran ini disulam di atas kain yang 50% terbuat dari sutra. Semuanya terdiri dari 30 gulungan dengan masing-masing gulungan berisi satu jus. Menur Hakim, Anan Surya, melaporkan.